Halo teman-teman semua Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang mahasiswa Teman-teman saat ini saya lagi berada di sebuah rumah makan atau resto ya Yang tempatnya itu hidden gem ya Dia tersembunyi di antara kebon jati Dan disini teman-teman Resto ini bernama resto alas jati Kenapa? Karena dia memang berada di antara kebon jati Parkirannya luas ya teman-teman Dan ini dia kebon jati yang ada di sekitar resto ini Tempatnya memang agak tersembunyi teman-teman Ini kita mulai masuk bagian dalam restoran ini Di dalamnya kita melihat suasana yang sangat Sangat adem, sangat ayem, sangat tenterm Karena disini itu tenang sekali teman-teman Udaranya juga sejuk Dan banyak pepohonan rindang di sekitar resto ini Selain jati juga banyak tumbuhan durian disini teman-teman Dan pas saya datang ini pas musim durian Jadi kita bisa melihat pohon-pohon durianya mulai berbuah banyak Oke teman-teman Kita nikmati ya Makan atau kulineran di resto alas jati ini Sambil menikmati suasana pedesaan dan suasana alam yang masih sangat terjaga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konsep restonya sendiri seperti rumah juglo yang terbuat dari kayu jati Di sini memang konsepnya seperti rumah Jawa asli gitu ya Terima kasih telah menonton! Dari mulai tempat untuk lauknya Untuk kita memilih aneka makanannya itu Konsepnya semuanya itu jati juglo gitu ya teman-teman Juga untuk gasibu-gasibu-gasibunya pun juga sangat-sangat otentik dengan Jawa Dengan tempat Tempat ornamen-ornamen Jawa Oke teman-teman Saatnya kita mulai milih-milih ya Lalu apa yang akan kita makan Di sini kita bisa ambil secara prasmanan ya Sesuai selera kita Dan untuk menu makanan di sini memang menu masakan Jawa ya Atau menu masakan rumahan Seperti kalau kita pulang ke rumah nenek atau kakek Nah konsepnya demikian teman-teman Menemukan aneka makanan Jawa rumahan begitu ya Dan tempat yang dipakai untuk lauknya ini juga sangat jawani Yaitu dari aneka gerabah gitu ya Dari gerabah-gerabah tanah liat Yang dibuat sebagai tempat lauk-lauknya Bagus ya teman-teman Memang benar-benar ini konsepnya Jawa Di sini masakannya enak ya teman-teman Kita bisa memilih lauk apa yang akan kita makan Makanan apa yang sesuai selera kita Karena memang banyak pilihannya Nah ini saya sudah mulai bayar ya teman-teman Saya tadi pesan Mangut lele terancam dan ayam bakar Menu sederhana seperti masakan rumahan Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video saya Yuk mari kita makan Jangan lupa dukung saya dalam like Like, komen, share dan tentunya subscribe ya Saya doakan teman-teman selalu sehat Selalu dalam perlindungan Tuhan Dimurahkan rezekinya Terima kasih teman-teman Salam sehat dan sukses selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Jangan lupa like, share dan subscribe ya